Selamat pagi anak-anak, kita lanjut ya hari ini tentang jenis-jenis transformasi geometri dan pengertiannya. Nah sebelumnya, ibu sudah memberikan kalian salah satu pertanyaan di kelas world kalian tentang apa yang kalian ketahui tentang transformasi geometri di kehidupan sehari-hari. Nah ada beberapa yang sudah menjawabnya dengan cukup tepat, contohnya ini ada pergeseran atau translasinya, ibu lihat dulu ya. Nah ini pencerminan, contohnya pencerminan saat bercermin benar, kemudian translasi atau pergeseran saat bermain satur sudah benar. Nah ada juga beberapa yang menjawab cukup unik ya, contohnya ini, contoh translasi dibuat pergeseran mental menuju ke dewasaan, wow unik sekali ya. Kemudian refleksi atau pencerminan dibuat perubahan bentuk seperti seorang wanita cantik yang berpertampilan biasa yang jarang berselek setelah dia punya penampilannya dengan bercermin, penampilannya pun berubah menjadi luar biasa cantiknya. Wow, itu juga cukup kreatif, tapi nanti akan kita bahas apa pengertian transformasi geometri. Nah disini transformasi yang ada hubungannya dalam matematika. Nah yang pertama kita lanjut, kita bahas tentang translasi atau pergeseran. Nah translasi disini adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada geja menurut jarak dan arah tertentu. Nah disini, misalkan dengan lambangnya adalah sektor api. Di tulis seperti ini, atau seperti ini. Rumusnya adalah, untuk titik A, X, Y di-translasikan dengan A, B, akan menghasilkan layanan dengan rumus A, X, Y, X. Nah disini maksudnya, titik awal misalkan 2, kemudian translasi oleh 32, berarti 2 tambah 3 mendapatkan hasil bayangannya. Nah ini ada contohnya. Terima kasih. Semoga dari titik A, X, Y di-translasikan dengan rata, kemudian translasi oleh 32. Kita dilakukan selalu jauh A, B, menciptakan bayangan A, X, Y, Z. Ini contohnya. Tentukan bayangan B, 2, 3, dan A, 3. Tentukan bayangan B, 2, 3, dan A, 3. Tentukan bayangan B, 2, 3, dan A. Ini adalah ayat 4, 2, 4, dan A. Tentukan bayangan B, 2, dan A, 3, dan A, 3, dan A. Tentukan bayangan B, 2, dan A, 3, 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 dan A. Selanjutnya. Bagaimana juga kita mencerminkan suatu hari? Bagaimana 2, A, plus 4, A, sama dengan 6, Tentukan bayangan B, 3, dan A, 4, dan A, 3, & A, 2, dan A. jadinya X tambah A jadinya X tambah 3 kemudian Y tambah B jadinya Y min 2 kemudian untuk mencari X kita pindahkan ruas X plus 3 ke samping menjadi min kemudian min 2 pindah ruas jadi plus sehingga kita mendapatkan X sama dengan X aksen min 3 kemudian ini Y sama dengan Y aksen min plus 2 untuk mencari bayangannya kalian substitusi X ke sini dan Y ke persamaan ini sehingga mendapatkan persamaan seperti ini hasil substitusinya nah kemudian dikalikan distributif 2 kali X aksen menjadi 2 X aksen 2 kali min 3 dapat min 6 kemudian 4 kali Y aksen jadinya 4 Y aksen 4 kali 2 sama dengan 8 nah min 6 ditambah 8 jadinya 2 2 dibawa ke ruas kanan jadi min 5 kurang 2 jadi 3 jadi inilah persamaan bayangan dari 2 X plus 4 Y sama dengan 5 oleh translasi 3 min 2 untuk menjawabnya kalian tinggal hilangkan aksennya sehingga menjadi 2 X plus 4 Y sama dengan 3 nah sekarang kita saatnya menjawab latihan ya cek di kelas box selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati